Intro Halo, salam jumpa kembali Senang bertemu kembali Dengan saya, Ganda Sindaga Baiklah Saya langsung saja Di video kali ini Saya akan menjelaskan akor 7 Atau akor 7 Nah, akor 7 Akor 7 Itu Sangat Bagus ya Dan penting untuk dikuasai dan dihafal Biasanya akor 7 itu Lebih sering dimainkan di dalam lagu-lagu blues Atau Lagu-lagu Irama yang lain Nah Fungsi daripada akor 7 Akor 7 Biasanya itu Adalah akor Penghubung Atau akor jembatan Umpamanya Contohnya kalau main di akor C Kita mau ke akor F Akor keempatnya Biasanya Akor penghubungnya akor C7 Baru masuk ke akor F Akor keempat Begitu ya Jadi kalau dari akor C Biasanya Mau ke akor F Dia Jembatan kotnya akor C7 Baru akor keempatnya akor F Jadi Pemanis kot lah ya Supaya masuk ke akor keempat Akor F nya Baiklah Saya langsung saja menjelaskan Akor open string Akor open string Akor 7 Akor 7 open string Ada 7 kot Dari nada C C7 D7 E7 F7 G7 A7 Dan B7 Nah ke 7 kot ini Akor open string Saya akan jelaskan Langsung saja Saya akan mulai Akor C7 Akor C7 Mainkan akor C Mainkan akor C Lalu Nada ketujuhnya Di senar 3 Frep 3 Pakai jari 4 Jadi Di senar 3 Frep 3 Ya Jadi ada Nada ketujuhnya B flat Atau bass Kalau akor C itu kan C E G Nah akor 7 Akor 7 Itu Ditambah akor Nada ketujuhnya Bass Nah itu komponen C7 Akor 7 Jadi Ada C Ada E Ada G Ya Ya C E G Nah akor C Sorry C E Bass Oke akor C7 Ya Rootnya di senar 5 Kemudian akor D7 Jari 1 Di senar 2 Jari 3 Di senar Jari 2 di senar 3 Jari 3 di senar 1 Frep 2 Ya Akor D7 Root bass di senar 4 Kemudian Lanjut ke akor E7 E7 Akor E Senar 4 Open string Ya jadi jari Tiga nya dilepas Open string Nah E7 Bass di senar 6 Atau boleh juga Ditambah Jari 4 di senar 2 Di nada D Nah boleh 2 fingering Boleh 3 fingering Sama Dua-duanya dipakai Tergantung selera Oke E7 Kemudian lanjut ke akor F7 Nah F7 akor Bari Ya Jadi akor F Mainkan dulu akor F nya Lalu Jari 4 dilepas Open Ya Akor F7 Atau boleh Ditambah Jari 4 di senar 2 Di fret 4 D sharp Ya Jadi ini Boleh Jari 4 open Atau jari 4 di Senar 2 fret 4 Dua-duanya dipakai Terserah Mau pakai yang Tidak Open string senar 2 Atau yang Di senar 2 fret 4 Oke lanjut ke Akor G7 G7 Jari 1 di senar 1 Jari 2 di senar 5 Jari 3 di senar 6 Ya G7 Kemudian lanjut ke A7 Mainkan dulu akor A Ya Baru Jari Jari Dua nya dilepas Open string Boleh pakai jari 1-2 Atau 2-3 A7 Bas nya di senar 5 Kemudian lanjut ke Akor B7 B7 Jari 1 di senar 4 Fret 1 Jari 2 di senar 5 Fret 2 Jari 3 di senar 3 Fret 2 Jari 4 di senar 1 Fret 2 Bas di senar 5 Rute di senar 5 B7 Oke saya ulang sekali lagi C7 D7 E7 F7 G7 A7 B7 Jadi ada 7 chord 7 Ke 7 chord dihafal Karena Sangat penting Untuk dihafalkan Dalam variasi chord Oke Nah itu tadi 7 chord A chord Open string Nah saya akan menjelaskan Yang terakhir 4 Pola Chord 7 4 pola Chord 7 Saya ulang sekali lagi Pattern 1 Pola 1 C7 Nah ke 4 pola Atau 5 pola ini Semuanya saya mainkan Di nada dasar C C7 C7 Pola 1 C7 Pola 2 Rute di senar 5 Ya Jadi Dibare Jari 1 Fret 3 Kemudian Jari 3 Di senar 4 Fret 5 Jari 2 Di senar 2 Fret 5 Jari 2 nya Enggak 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 Di ikut ya Jadi C7 Pola 2 Lalu C7 Pola 3 Rute di senar 3 Bare di senar Di fret 5 4 senar Dibare Pola 3 Kemudian Pola 4 Atau pattern 4 C7 Rute di senar 6 Fret 8 C7 Kemudian Yang terakhir Pattern 5 Pola 5 C7 Rute di senar 4 Fret 10 Fret 10 Fret 12 Kemudian Jari 4 Di fret 13 Pattern 4 Boleh juga Dia di inversi Jari Senar 1 nya Open string Kemudian Pindah ke senar 6 Inversi Pattern 5 Jadi Pattern 5 C Pattern 5 C Pattern 4 C Pattern 3 C Pattern 2 C Pattern 1 Saya ulang sekali lagi Latih ke 5 Pattern chord Karena Efektif Di dalam permainan Fingerstyle Nanti dalam permainan Fingerstyle Kita akan Terapkan Sehingga permainan Kita Bervariasi Dan permainan Kita Loose Hapal ke 5 Pattern Pada umumnya Ini dipakai Di dalam Fingerstyle Dan Progressive Porsi chord Di nada rendah Nada Tengah Fret 5 Kemudian Nada tinggi Ke 5 nya Bisa kita Terapkan Ke 5 Pattern Contoh Pattern 1 Sekali lagi Pattern 2 C7 Pattern 3 Pattern 4 Pattern 5 Balik lagi Ke Pattern 4 Pattern 3 Pattern 2 Pattern 1 Oke Sampai disitu saja Lati Akut Open String Lati Kelima Pattern Akut C7 Semoga Bermanfaat Terima kasih Sudah Menonton video Jangan lupa Ikuti terus Video dari saya Like Subscribe Dan Comment Mantap